TNI Open adalah salah satu turnamen badminton yang sangat bergengsi dan sering menjadi pusat perhatian bagi penggemar bulu tangkis di seluruh dunia. TNI Open terus menjadi salah satu turnamen badminton paling penting dan dinantikan. Turnamen ini menampilkan persaingan sengit dan momen-momen spektakuler yang selalu menarik perhatian penggemar. Berikut beberapa informasi menarik tentang China Open. TNI Open pertama kali diselenggarakan pada tahun 1986. Sejak itu, turnamen ini telah menjadi salah satu yang paling penting dalam kalender bulu tangkis dunia. Tiongkok telah meraih banyak keberhasilan di China Open. Beberapa pemain Tiongkok yang terkenal seperti Lin Dan, Shen Long, dan Wang Jihan seringkali menjadi juara dalam turnamen ini. Para pemain ganda Tiongkok seperti Zhang Nan, Zhao Yunlei, dan beberapa lainnya juga telah mendominasi dalam kategori ganda. Ajang China Open termasuk dalam kategori turnamen Super Series dalam BFF World Tour. Sebelumnya disebut Super Series Premier. Ini adalah salah satu dari beberapa turnamen paling prestisius di dunia bulu tangkis yang menarik peserta terbaik dari seluruh dunia. Hasil yang dipeloleh dalam China Open dapat memiliki dampak besar terhadap peringkat dunia pemain bulu tangkis. Seorang pemain yang berhasil meregular juara di turnamen ini dapat meningkatkan peringkatnya secara signifikan. China Open menawarkan hadiah uang yang sangat besar untuk para pemenang dan peserta. Jumlah hadiah ini seringkali mencapai jutaan dolar. Turnamen ini menarik penggemar bulu tangkis yang sangat antusias dari dalam dan luar negeri. Suasanya di dalam arena biasanya sangat bersemangat, terutama saat pertandingan-pertandingan sengit. Di tahun 2023, China Open menawarkan total hadiah hingga 1.250.000 dolar Amerika Serikat. Seperti banyak turnamen olahraga modern, China Open juga mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman pemirsa. Penggunaan replace, sistem peringkat langsung, dan teknologi lainnya telah menjadi bagian integral dari penyelenggaraan turnamen ini. China Open sering menjadi salah satu turnamen yang penting dalam persiapan para pemain menuju Olimpiade musim panas. Pemain menggunakan turnamen ini sebagai pengukur persiapan mereka dan untuk meningkatkan kinerja mereka menjelang Olimpiade. Seperti di tahun 2023, akan menjadi perhitungan bagi para pemain menuju Olimpiade Perancis. China Open telah menjadi salah satu turnamen badminton paling bergensi dan dinantikan di dunia bulu tangkis. Turnamen ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi para pemain untuk bersaing di tingkat tertinggi, tetapi juga menghibur jutaan penggemar di seluruh dunia dengan pertandingan-pertandingan menarik, serta momen-momen yang mengesankan. Semoga atlet-atlet badminton tanah air bisa mendapatkan gelar juara pada China Open 2023. Terima kasih sudah menyimak video kali ini dan jangan lupa untuk bantu like, subscribe, komentar menarik, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!